Intro Berdasarkan peluncuran bantuan tunai oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo, maka pemerintah Provinsi Maluku juga turut mengambil bagian dalam penyaluran bantuan tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Januari 2021 bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku dan diikuti oleh Gubernur Provinsi Maluku, Irjen Paul Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail, serta turut dihadiri pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan Himpunan Bank Negara Perwakilan, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan PT. Post Indonesia pada wilayah Maluku, beserta dengan penerima bantuan tunai di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Maluku kepada masing-masing 3 perwakilan. Untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Provinsi Maluku, ada sebanyak 98.319 penerima. Bantuan sembako diberikan kepada 112.585 penerima, dan bantuan sosial tunai diberikan kepada 61.598 penerima bantuan. Terima kasih telah menonton!